Selasa siang, seluruh pihak yang bersengketa pemilu menyerahkan bukti tambahan dan berkas kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Tim Hukum Paslon 01, Anies Imin, menyerahkan berkas kesimpulan setelah menjalani proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Tak hanya berkas kesimpulan, Tim Hukum Amin juga menyerahkan 35 berkas bukti tambahan untuk memperkuat kesimpulan telah terjadi pelanggaran proses pemilu. Ada 35 bukti tambahan yang kami sampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini. Di antaranya perkenaan dengan soal pelanggaran terhadap persyaratan calon. Kemudian juga bukti tentang pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan Bansos. Selain Tim Hukum Amin, Tim Hukum Paslon 03, Ganjar Mahfud juga melakukan hal yang sama. Selain menyerahkan bukti adanya 5 pelanggaran pemilu, Tim Hukum Ganjar Mahfud bersama Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyerahkan surat bertulisan tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai amikus kuriai atau dalam istilah hukum sebagai sahabat pengadilan. Berupa surat dukungan terhadap hakim konstitusi untuk memberikan putusan akhir perkara PHPU. Selain pihak pemohon, Tim Hukum Paslon 02 Prabowo Gibran sebagai pihak terkait juga menyerahkan berkas kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Tim Hukum Prabowo Gibran dalam kesimpulannya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan 4 tuduhan pelanggaran pemilu, diantaranya adalah dugaan kecurangan Bansos dan pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai jawabres. Kesimpulan kami hari ini, satu, menjawab tuduhan tentang Bansos. Itu kami patahkan, Bansos itu perintah undang-undang, bukan perintah Jokowi. Dan sudah didukung oleh Pak Menteri, Bansos gugur. Yang kedua tentang Gibran, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 berlaku sejak diucapkan. Sehingga tidak perlu menunggu perubahan peraturan KPU. Sementara itu pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum KPU juga menyerahkan berkas kesimpulan yang mengklaim bahwa penyelenggaran pemilu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dituduhkan Paslon 01 dan 03. Kami yakin ya bahwa apa yang telah kami lakukan ini, ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu sehingga apa yang menjadi permohonan para pemohon itu kami yakin tidak akan mengubah hasil keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilu. Palu tinggal diketuk. Menolak atau mengabulkan permohonan adanya pelanggaran pemilu akan diambil Majelis Hakim MK pada sidang putusan PHPU pada tanggal 22 April mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV.